Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat update terbaru One UI 3.1 di S20+. Di video ini kita akan cek apakah fitur di S20 series untuk seri One UI 3.1 ini sama dengan S21 series. Dan kalau pun ada perbedaan, kita akan cek apa saja yang tidak tersedia di S20 series untuk versi One UI 3.1 ini. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur yang terdapat di One UI 3.1 di S20 plus ini. Untuk fitur yang pertama penambahan background di bagian kelo background sini ternyata tidak tersedia di seri S20 series ini. Jadi untuk background-background ini sejauh ini hanya tersedia di seri S21 plus. Kemudian untuk fitur One UI 3.1 yang kedua adalah AR emoji. Untuk fitur AR emoji ini bisa kita dapatkan di menu kamera, kemudian kita lihat di bagian more. Dan di sini kita bisa pilih yang AR zone ini. Di sini kita pilih yang AR emoji sticker yang terbaru di One UI 3.1. Selain itu mendapatkan update terbaru One UI 3.1 di versi S20 plus sekarang di setting AR emoji-nya sudah sama seperti di S21 plus. Jadi untuk menu-menu setting-nya dan pilihan menunya sekarang sudah sama setelah update One UI 3.1 di S20 plus ini. Kemudian selanjutnya di S20 plus di One UI 3.1 sudah berubah nama untuk setting blue light filter-nya. Untuk setting blue light filter sekarang sama-sama berubah menjadi i-convert shield. Untuk fitur yang ketiga ini juga sama untuk kedua seri ini. Kemudian untuk fitur continue apps on other devices kita lihat apakah tersedia di seri S20 plus ini. Fiturnya ada di bagian advanced features. Dan di sini juga terlihat ada fitur continue apps on other devices untuk seri S20 plus ini. Jadi kalian bisa langsung menggunakan Samsung internet dan Samsung notes untuk pindah-pindah aplikasi untuk kedua smartphone ini. Misalnya di sini kita sedang menggunakan Samsung notes di S21 plus series dan kita sedang ketikan beberapa kalimat. Dan kita ingin melanjutkannya di seri smartphone Samsung yang lain. Di bagian bawah menunya kalian bisa langsung melihat ada tulisan from your phone yang menandakan ada aplikasi yang sedang digunakan di smartphone yang lain. Kita tinggal tap bagian ini dan sekarang kita bisa langsung membuka Samsung notes yang sama dengan versi yang kita buka di smartphone yang lain. Kemudian selanjutnya juga masih ada di bagian advanced features ini ada menu terbaru yang bernama video call effects. Di sini dari One UI 3.1 di seri S21 plus ada fitur video call effects. Sedangkan di S20 plus terlihat tidak ada fitur tersebut. Jadi sayangnya untuk fitur video call effects ini tidak tersedia di seri S20 plus ini. Kemudian fitur remove location data saat kalian share foto di gallery. Untuk fitur remove location data yang sudah tersedia di S21 plus, sayangnya juga belum tersedia di versi One UI 3.1 di S20 plus ini. Benar-benar nanti setelah ada update aplikasi gallery terbaru dari Galaxy Store, fitur ini juga bisa turun ke seri S20 ini. Kemudian fitur selanjutnya yang set bedtime kita cek di menu aplikasi clock. Di tab alarmnya kita cek di option. Di sini terlihat sudah ada fitur set bedtime di seri S20 ini. Fiturnya sama persis seperti yang ada di S21 plus. Kemudian fitur Google Discover selanjutnya kita cek di versi S21 plus. Setelah fitur Google Discover yang tersedia di versi One UI 3.1 di S21 plus, belum bisa kalian nikmati di versi One UI 3.1 di S20 plus ini. Di sini kalian hanya bisa mengaktifkan Samsung Free saja. Untuk yang versi One UI 3.1 di S21 plus, kalian bisa menggunakan Google Discover di bagian home screen ini. Kemudian fitur selanjutnya yang Google Home kita cek di bagian notification panel. Di update terbaru One UI 3.1 saat kita masuk devices di notification panel ini. Sekarang di versi S20 plus ini kalian juga bisa langsung masuk dan akses Google Home dari bagian ini. Fitur ini sama persis seperti versi One UI 3.1 di S21 plus. Kemudian fitur baru selanjutnya di bagian single tick di menu kameranya. Kita lihat di menu kamera single tick terbaru di One UI 3.1. Sekarang kalian bisa set shot typesnya. Untuk fitur ini kalian juga bisa set langsung di One UI 3.1 di S20 plus ini. Kemudian selanjutnya fitur untuk mengubah resolusi dan fps langsung di bagian luar kamera ini juga langsung kalian bisa nikmati di One UI 3.1 di S20 plus ini. Di sini kalian bisa langsung ubah resolusinya di bagian luar kameranya tanpa perlu masuk ke dalam settingnya lagi. Untuk pilihan menunya juga cukup sama hanya terlihat ada Full HD auto yang ada di One UI 3.1 di S21 plus ini. Kemudian untuk fitur Directors View kita lihat di versi S20 plus apakah mendapatkan fitur Directors View ini. Sayangnya di S20 plus walaupun sudah mendapatkan update One UI 3.1, fitur Directors View ini juga belum hadir di seri S20 plus ini. Nanti kita tunggu saja apakah Directors View ini bisa hadir hanya dengan update software kameranya di S20 plus. Atau memang tidak support di seri S20 plus ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau memang support bisa mendapatkan update fitur Directors View. Dan kalian bisa update aplikasi kamera untuk mendapatkan fitur terbaru ini. Kemudian selanjutnya fitur Object Gearser kita cek di versi One UI 3.1 di S20 plus. Di sini di S20 plus kita cek di option di menu sudut di kanan atasnya di menu Labs. Di sini juga mendapatkan update Object Gearser di versi S20 plus. Jadi kalian bisa langsung menghapus objek yang ada di fotonya secara otomatis dengan fitur ini. Jadi di S20 plus juga akan langsung mendapatkan fitur ini setelah update One UI 3.1. Untuk penjelasan dan tes lebih lengkap dengan penggunaan fitur ini kalian bisa cek di video sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Di sana kita akan coba untuk tes fitur ini apakah worth it dan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian fitur selanjutnya untuk mengganti folder color juga sudah berubah di One UI 3.1 di S20 plus. Untuk warna spektrum yang lebih lengkap ini sekarang juga sudah hadir di seri S20 plus ini. Kemudian selanjutnya di aplikasi kamera perubahan nama Live Focus ke Portrait juga sama di versi ini. Untuk Live Focus berubah menjadi Portrait Mode dan untuk Live Focus Video berubah menjadi Portrait Video. Nah tapi di sini untuk menu-menu blur effect atau Portrait Effects yang tersedia di One UI 3.1 di S20 plus. Terlihat tidak sama dengan pilihan Portrait Effects yang ada di S21 plus. Untuk menu-menunya masih sama seperti di versi sebelumnya di seri S20 plus ini. Kemudian selanjutnya untuk fitur zoom 30 kali di versi One UI 3.1 di S20 plus. Kalau sebelumnya di versi One UI 3.1 di S21 plus mendapatkan fitur Track and Stabilize. Sekarang di versi S20 plus dengan One UI 3.1 terbaru juga mendapatkan fitur Tracking and Stabilize ini. Fitur ini bisa langsung kalian manfaatkan saat kalian ingin foto dengan jarak 30 kali zoom. Kemudian di kamera settings untuk selfie mode kita lihat di update terbaru ini. Untuk selfie color turnenya tidak berubah di versi One UI 3.1 di seri S20 plus. Untuk yang versi S21 plus pilihan menunya ada Natural and Bright. Sedangkan di One UI 3.1 di S20 plus masih sama seperti versi sebelumnya ada Cool, Original, dan Warm. Nanti kita akan cek juga apakah nanti akan ada update aplikasi kamera untuk mendapatkan fitur yang berbeda ini. Kemudian selanjutnya untuk setting notification vibration pattern yang ada di One UI 3.1 di S21 plus. Kita cek di bagian Sound and Vibration. Kemudian kita cek di Call Vibration Pattern dan Notification Vibration Pattern. Sekarang fiturnya juga sudah hadir di One UI 3.1 di S20 plus ini. Untuk pilihan menu-menu notification vibration patternnya juga sudah sama dan sudah update dengan notification vibration pattern yang baru. Kalau kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti di samping nama kalian akan ada base spesial untuk kalian yang join membership ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau di grup telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di adsentertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.